Panglima tertinggi, jangan khawatir. Dewa Perang Kiyutian memiliki tubuh abadi. Cedera ini tidak akan memengaruhinya sama sekali. Kaisar Perang berkata dengan tergesa-gesa. Wajah Jian Chou dipenuhi kekhawatiran, memang benar Kiyutian memiliki tubuh abadi, tetapi domen pangu monster tua mimpi buruk jelas tidak sesederhana itu. Wajah Kiyutian dipenuhi kekhawatiran, saya khawatir Kiyutian tidak sebanding dengan leluhur tua mimpi buruk. Penindasan kekuasaan telah menempatkan Kiyutian pada posisi yang tidak menguntungkan. Saya khawatir Dewa Perang Kiyutian tidak akan mampu menguras abis kekuatan monster tua mimpi buruk. Auranya sama sekali tidak melemah. Wilayah ini mungkin dapat membantunya memulihkan kekuatannya. Jika demikian, kekuatan leluhur tua mimpi buruk tidak akan pernah habis. Selain itu, kekuatan Kiyutian akan selalu terkekang, kata penguasa abadi kuno Yan Chen dengan sungguh-sungguh. Penguasa abadi kuno Yan Chen benar. Kekuatan leluhur tua mimpi buruk tidak ada habisnya. Selama domainnya tidak rusak, Kiyutian akan selalu tertekan. Pada saat ini, luka Kiyutian telah pulih sepenuhnya. Tubuh abadi yang sangat kuat. Sayangnya, kekuatanmu dibatasi oleh wilayah kekuasaanku. Bahkan jika kau terus pulih, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Leluhur tua mimpi buruk tertawa bangga. Wajah Kiyutian tampak serius. Dia melirik kehampaan dan mengerutkan kening, jika aku tidak menghancurkan wilayah kekuasaannya, aku tidak akan bisa melawannya. Kecuali aku bisa melukainya. Leluhur tua mimpi buruk tidak memiliki tubuh abadi. Jika dia bisa melukainya, kekuatan tempurnya pasti akan terpengaruh. Pada saat itu, Kiyutian mungkin memiliki kesempatan untuk menghancurkan wilayah leluhur tua mimpi buruk. Akan tetapi, bagaimana dia bisa melukai leluhur tua mimpi buruk ketika kekuatannya terkekang? Tentu saja dia harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Kakek, kekuatan jiwa Gu Chang Ching dapat melahap jiwa. Bahkan jika Kiyutian memiliki tubuh abadi, dia akan berakhir seperti Yan Hu dan yang lainnya. Mokian Xiao buru-buru berkata, dia tidak sabar untuk melihat akhir tragis Kiyutian. Jangan khawatir, pertarungan baru saja dimulai. Jika berakhir terlalu cepat, bukankah akan membosankan? Leluhur tua Nightmare yakin dengan kekuatannya sendiri. Leluhur tua mimpi buruk baru saja bergerak dan belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Tentu saja, pertempuran tidak akan berakhir begitu cepat. Sepertinya Kiyutian akan sedikit menderita. Leluhur agung mimpi buruk memang berbeda. Ye Mo mencibir. Orang terkuat di Dragon Soul adalah Kiyutian. Penguasa Dragon Soul bisa diabaikan. Begitu Kiyutian mati, Dragon Soul akan tamat. Si Tian Feng mencibir. Ia menyilangkan tangan di depan dada dan menunggu Kiyutian mati. Benar sekali, begitu tahanan surga mati, jiwa naga pasti akan hancur. Tidak peduli seberapa besar peningkatan kultifasi penguasa jiwa naga, mustahil baginya untuk mencapai level kita. Si Kong Wen Tian mencibir, sama sekali tidak menganggap Feng Wuchen sebagai ancaman. Leluhur tua Mogui telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Domainnya yang mengerikan telah sepenuhnya menekan Kiyutian. Bahkan Zutian yang mengerikan milik Kiyutian tidak dapat mengalahkan leluhur tua Mogui. Menurut pendapat mereka, Kiyutian pasti akan kalah. Aura mimpi buruk iblis sama sekali tidak melemah. Bahkan setelah menggunakan mantra pangu, dia masih bisa mempertahankan kondisi puncaknya. Domain ini tidak sederhana. Aku harap kekuatan pedang ini bisa menghancurkan domain ini. Pikir Kiyutian dalam hati. Berdengung-berdengung. Kekuatan garis keturunan yang mendominasi meletus sekali lagi. Sebuah susunan kecil muncul di kekosongan di bawah kaki Kiyutian. Kekuatan tempurnya yang mengerikan meningkat dengan cepat. Oh, apakah masih bisa meningkatkan kekuatan tempur? Leluhur tua Mogui sedikit terkejut. Ini adalah susunan sihir yang digunakan Yanhu dan yang lainnya untuk meningkatkan kekuatan tempur. Fen Tianji mengerutkan kening. Dia penasaran dengan susunan itu. Memang, Kiyutian juga dapat menggunakan arai untuk meningkatkan kultifasinya. Itu aura yang sangat mendominasi. Si Kong Tianyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Jejak ketegangan muncul di wajah tuanya. Kiyutian sedang mengumpulkan kekuatannya. Sepertinya dia berencana menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menghancurkan wilayah kekuasaan leluhur tua Mogui. Suge Kinghui mengerutkan kening dan menebak. Mokian Xiao mencibir dengan jijik. Merusak domain. Berangan-angan. Berdengung-berdengung. Kekuatan tempur Kiyutian meningkat pesat dan menjadi semakin menakutkan. Aura yang menakutkan hampir mencekik Fen Tianji dan yang lainnya. Wajah pucat mereka dipenuhi dengan rasa sakit. Dengan sebuah pikiran, Rune tingkat sembilan yang kuat pun terlontar. Kekuatan Kiyutian bangkit kembali. Kekuatan Kiyutian meningkat lagi. Ini adalah Rune kelas sembilan. Kekuatan susunan, kekuatan Rune. Tanpa domain yang kuat, leluhur tua Mogui mungkin bukan lawan Kiyutian. Fen Tianji dan yang lainnya, yang wajahnya dipenuhi rasa sakit, berseru lagi. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Kiyutian memang tidak sederhana. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana penguasa jiwa naga membesarkan Kiyutian. Kecepatan pertumbuhan ini sungguh tidak bisa dipahami. Kaisar Iblis mengerutkan kening. Rune kelas sembilan. Kekuatan ini benar-benar kuat. Leluhur tua Mogui mengerutkan kening. Dia tidak lagi memiliki ekspresi arogan seperti sebelumnya. Kiyutian menuangkan semua kekuatan mengerikan yang telah dilepaskannya ke dalam pedang abadi kuno kelas sembilan. Niat pedang yang mengerikan dan kekuatan yang tak terbayangkan membuat orang merasa seolah-olah mereka tak terkalahkan. Aku menghabiskan banyak waktu untuk mengolah pedang ini. Aku hanya berhasil memahaminya di bawah bimbingan sang penguasa. Terus terang, aku tidak tahu seberapa kuat pedang ini. Aku akan menggunakanmu untuk mengujinya. Kiyutian berkata dengan dingin. Tatapan matanya sangat menakutkan. Begitukah? Leluhur tua ini menantikan pedangmu ini. Wajah leluhur tua Mogui berubah serius. Dari aura mendominasi Kiyutian, dia bisa tahu bahwa Kiyutian tidak menggertak. Seni pedang yang bangga. Seni pedang dunia sembilan surga. Saat aura dominasi mencapai puncaknya, Kiyutian meraum dan menusuk kekosongan dengan pedangnya. Suara mendesing. Berdengung. Cahaya pedang yang sangat mengerikan melesat dari ujung pedang. Dalam sekejap, panjangnya mencapai ratusan ribu kaki. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti ruang itu. Cahaya itu sangat menyilaukan. Seolah-olah kekuatan ilahi akan memurnikan semua kejahatan di dunia. Kaisar Iblis dan Fen Tianji tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seni pedang yang begitu mengerikan. Itu tak terbayangkan dan tak terpahami. Ini adalah ilmu pedang yang digunakan pangu saat menciptakan dunia. Seru orang misterius dalam kegelapan itu. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Siapakah penguasa jiwa naga? Mengapa dia memiliki ilmu pedang yang mengerikan seperti itu? Pikir leluhur tua Mogui. Rasa takut yang kuat terpancar di mata tuanya. Tidak ada waktu bagi leluhur tua Mogui untuk berpikir. Dia segera melepaskan kekuatan penuhnya. Aura mengerikan meledak. Tubuhnya melesat ke langit. Pada saat yang sama, dia berteriak, Kiyutian, tidak akan semudah itu untuk menerobos wilayah leluhur tua ini. Leluhur tua Mogui mengerahkan seluruh kekuatannya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya pedang Kiyutian. Leluhur tua Mogui menguasai wilayah itu dengan sekuat tenaga untuk menahan kekuatan Kiyutian. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan pedang Kiyutian jelas telah melemah. Namun itu tetap saja menakutkan. Seni pangu. Tebasan dewa kuno. Leluhur tua Mogui meraung. Dia menebas dengan pedangnya. Pedang hitam yang panjangnya ratusan ribu kaki menukik ke bawah dengan aura yang merusak. 3382. Ledakan. Leng-Weng. Cahaya pedang yang mendominasi berbenturan dengan keras dengan tebasan bila energi, menciptakan ledakan memekakan telinga yang bergema di seluruh dunia abadi kuno. Riak energi yang merusak menyapu dengan liar, seolah-olah akan melahap seluruh ruang. Telanlah. Melihat dua cahaya pedang dan tebasan energi yang mengerikan di kehampaan, Fen Tianji dan puluhan ahli lainnya ketakutan setengah mati. Mereka menelan ludah karena ngeri dan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Berengsek. Wilayah kekuasaan monster tua iblis terus-menerus mengekang kekuatanku. Kiyutian sangat marah. Dengan kekuatannya yang terkendali dan seni pangu leluhur iblis-iblis, dia mampu menangkis pedang mengerikan milik Kiyutian. Kekuatan Kiyutian benar-benar mengerikan. Kekuatan pedang ini berada di luar imajinasiku. Aku bahkan tidak bisa merasakan lenganku. Aku tidak percaya bahwa pemilik jiwa naga memiliki seni pedang yang mengerikan seperti itu. Leluhur tua iblis-iblis merasa ngeri dan diam-diam senang karena dia memiliki domain alam pangu yang kuat. Leng-Weng. Kedua kekuatan mengerikan itu saling berbenturan hebat dan riak-riak energi yang merusak bergulung-gulung terus-menerus. Pedang Kiyutian benar-benar mengerikan. Bahkan dengan domain yang menahannya, kekuatannya masih mampu bersaing dengan leluhur tua. Raja Langit Iblis merasa ngeri. Dia benar-benar khawatir leluhur tua iblis-iblis tidak akan mampu menghalanginya. Tanpa wilayah pangu rilem, leluhur tua tidak akan sebanding dengan Kiyutian. Pikir Kaisar Iblis dalam hati. Jian Chou dan Ning Tian Cheng sangat gugup. Mereka menatap Kiyutian dalam kehampaan tanpa berkedip, dan telapak tangan mereka berkeringat. Ini buruk. Kekuatan Iblis-iblis tua sama sekali tidak melemah, tetapi cahaya pedangku terus-menerus melemah oleh tebasan energinya. Kiyutian diam-diam merasa cemas. Seiring berjalannya waktu, di bawah bentrokan hebat antara dua kekuatan, kekuatan Kiyutian sangat terkuras, dan dia mulai jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Leluhur tua iblis-iblis mengambil kesempatan untuk menekannya. Kiyutian tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kekuatannya terus-menerus terkuras, kata Kiyuniu dengan cemas. Wilayah monster tua iblis-iblis memang dapat memberinya pasokan kekuatan yang tak terbatas. Kata penguasa abadi kuno Yan Chen dengan suara yang dalam. Wajah ilusinya sangat suram. Kiyutian, Jian Chou, Kaisar Perang, dan yang lainnya menjadi semakin khawatir. Para ahli yang hadir dapat merasakan bahwa kekuatan Kiyutian terus-menerus dilemahkan dan ditekan oleh domain, menyebabkan dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Pukul Setelah menyerang dengan ganas selama dua menit, Prisoner Heaven tiba-tiba memuntahkan setegup darah, dan wajahnya langsung berubah pucat. Meskipun Kiyutian memiliki tubuh abadi, sulit baginya untuk pulih dari luka-lukanya di bawah tekanan kekuatan yang mengerikan itu. Tahanan Tian, kelihatannya kamu tidak mempunyai kesempatan. Sungguh disayangkan, teriak leluhur tua hantu iblis, dan kekuatannya meledak dalam sekejap. Aku tak dapat bertahan lagi. Bajingan tua itu, Kiyutian meledak. Kekuatannya sebanding dengan Nightmare Ancestor, tetapi karena wilayah kekuasaannya, kekuatannya ditekan. Sekarang dia terluka, bagaimana mungkin Kiyutian tidak marah? Namun, Kiyutian tidak berdaya karena dia tidak mampu menerobos domain tersebut. Gemuruh. Pukul. Berdengung. Cahaya pedang yang kuat dan sombong itu akhirnya dikalahkan. Energi penghancur ledakan itu menyapu dengan keras, menyebabkan Kiyutian memuntahkan darah saat tubuhnya terpental. Tahanan surga, Jian Chou, Kiyu Bufan, dan yang lainnya berteriak panik. Meskipun dia tahu bahwa Kiyutian memiliki tubuh abadi, dia tetap tidak dapat menahan rasa khawatir. Kiyutian yang terpental terluka parah, dan auranya sangat lemah. Pada akhirnya, ia dilahap oleh riak energi penghancur. Di sisi lain, Nightmare Ancestor sama sekali tidak terluka. Ia bahkan tidak terengah-engah, dan kekuatannya masih berada di puncaknya. Seolah-olah ia tidak menghabiskan energi apapun saat menggunakan seni pangu yang kuat. Kekuatan ini seharusnya tidak dapat membunuh Kiyutian. Dia seharusnya dapat segera pulih. Leluhur mimpi buruk berpikir dalam hati. Desir. Tepat saat leluhur mimpi buruk menyelesaikan kata-katanya, cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari riak energi yang mengerikan. Itu Kiyutian. Luka para Kiyutian telah disembuhkan dengan kecepatan yang mengerikan. Sesuai dugaanku, leluhur mimpi buruk sedikit mengernyit. Kiyutian telah pulih. Kekuatannya juga sudah pulih. Fen Tianji mengerutkan kening. Aku penasaran apakah leluhur mimpi buruk punya cara untuk membunuh Kiyutian. Si Suan Ming berpikir dalam hati sambil melirik leluhur mimpi buruk. Beberapa saat kemudian, Kiyutian telah pulih ke puncaknya. Tubuh abadi memang menakjubkan. Dia dapat pulih dari cedera parah seperti itu dalam sekejap. Tidak peduli berapa banyak energi yang dihabiskan, dia masih dapat pulih ke puncaknya. Leluhur mimpi buruk tersenyum tipis. Kiyutian menatap dingin ke arah leluhur mimpi buruk dan berkata dengan dingin, kau juga tidak menghabiskan energi apapun, kan? Pedang tadi memang sangat kuat. Sayangnya, pedang itu tidak bisa melakukan apapun padaku. Leluhur mimpi buruk tersenyum bangga. Tidak peduli seberapa kuat Kiyutian, dia sama sekali tidak takut. Begitukah? Jika itu adalah serangan yang tidak dapat Anda lihat, Anda seharusnya tidak dapat menghentikan saya untuk menghancurkan domain Anda. Apakah saya benar? Kiyutian berkata dengan dingin. Ketika leluhur mimpi buruk memblokir serangan tadi, Kiyutian sudah menduga bahwa kekuatan pedangnya pasti dapat menghancurkan domain tersebut. Serangan yang tidak terlihat, leluhur mimpi buruk sedikit mengernyit. Apakah Kiyutian punya jurus yang lebih mengerikan? Kata Kaisar Iblis dengan serius. Fen Tianji dan yang lainnya juga bingung. Kiyutian memegang pedang abadi kuno kelas sembilan dan melambaikannya dengan lembut. Dia mengarahkannya ke kehampaan dan berkata dengan dingin, misalnya, pedang ini. Dengan itu, Kiyutian dengan lembut mengayunkan pedang abadi kuno. Ledakan. Berdengung-berdengung. Detik berikutnya, gunung abadi dikejauhan tiba-tiba meledak dan berubah menjadi debu. Leluhur mimpi buruk melirik gunung abadi yang telah berubah menjadi debu, dan wajah tuannya berubah serius. Dia berkata pada dirinya sendiri, Aku juga tidak bisa merasakannya. Aku bisa merasakan kekuatan cahaya pedang, tapi aku tidak bisa merasakan arah serangannya. Kaisar Iblis terkejut dan bahkan merasa sulit untuk mempercayainya. Apa? Jurus macam apa ini? Si Tian Feng terkejut. Dia belum pernah mendengar jurus seperti itu sebelumnya. Mengapa terasa seperti kekuatan ilahi luar angkasa? Itu dapat langsung mengalihkan serangan. Yemo berkata dengan bingung. Dia sama sekali tidak dapat merasakan arah serangan itu. Nightmare Ancestor, pedang tadi sudah cukup untuk menghancurkan wilayah kekuasaanmu. Kiyu Tian berkata dengan percaya diri, dengan sedikit kekejaman di matanya. Berdengung-berdengung. Kiyu Tian segera melepaskan kekuatan garis keturunannya dan menyuntikannya ke pedang abadi kuno. Kekuatan mengerikan yang sama seperti sebelumnya menyebar. Kehendak pedang yang mengerikan dan aura yang mendominasi menyapu dengan liar. Keterampilan pedang ao. Keterampilan pedang dunia sembilan surga. Kiyu Tian tiba-tiba meraung dan langsung menusuk kekosongan dengan pedangnya. Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini tidak ada gerakan. Cahaya pedang yang mengerikan tidak muncul. Tatapan semua orang terpusat ke langit, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Aku tidak bisa merasakan apapun. Leluhur mimpi buruk mengerutkan kening dalam-dalam. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Detik berikutnya, suara yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Riak energi yang sangat merusak menyebar dari kehampaan dan berguling ke bawah. Di atas kekosongan, domain energi hitam yang sangat besar runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Domainnya rusak. 3.383. Itu, apakah itu domain pangu? Kiyu Tian benar-benar berhasil memecahkannya. Wilayah leluhur tua mimpi buruk telah hancur. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Kiyu Tian bisa menembus domain sekuat itu? Fen Tianji, Mo Tianjun, dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat domain energi hitam besar runtuh di kehampaan. Ketakutan melonjak di hati mereka sekali lagi. Dengan hancurnya domain pangu, bagaimana leluhur tua mimpi buruk dapat mengalahkan Kiyu Tian? Tidak ada yang lebih khawatir daripada suku mimpi buruk. Mereka mengira leluhur tua mimpi buruk dapat dengan mudah menghancurkan Kiyu Tian, tetapi mereka tidak menyangka kekuatan Kiyu Tian begitu mengerikan. Wilayah leluhur tua mimpi buruk telah hancur. Besar, kesempatan kita ada di sini. Kiyu Tian, cepat bunuh leluhur tua mimpi buruk. Di sisi lain, Jian Chou dan yang lainnya bersorak kegirangan. Dengan hancurnya pangu domain, itu berarti kekuatan Kiyu Tian tidak lagi terkekang oleh Nightmare Old Ancestor. Itu berarti Kiyu Tian memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Teknik pedang Kiyu Tian jauh lebih kuat daripada teknik pangu. Alam pangu sama sekali tidak bisa menghentikannya. Leluhur tua Nightmare mengerutkan kening. Nightmare Old Ancestor, tanpa domain yang menahan kekuatanku, kita bisa bertarung secara adil. Kiyu Tian berkata dengan keras. Kemarahan yang terpendam di hatinya mulai menyebar. Kiyu Tian, jangan lupa bahwa artefak pangu milikku dapat menahan pedang abadi kuno kelas 9 milikmu. Leluhur tua mimpi buruk mencibir tanpa rasa takut. Ledakan. Kiyu Tian tidak membuang waktu. Tiba-tiba dia melangkah ke dalam kehampaan, dan dengan suara ledakan keras, dia menyerang leluhur mimpi buruk dengan pedang abadi kuno kelas 9 di tangannya. Auranya mendominasi dan kuat, seperti singai yang marah. Berdengung-berdengung. Namun, pada saat ini, kekuatan yang lebih mengerikan meletus dari tubuh leluhur tua mimpi buruk. Cahaya hitam terang menyala, dan kekuatan dahsyat membentuk badai. Kiyu Tian yang menyerbu ke arahnya, didorong mundur oleh kekuatan dahsyat ini. Bajingan tua ini menyembunyikan kekuatannya. Ekspresi Kiyu Tian sedikit berubah saat dia menatap leluhur tua mimpi buruk dengan mata terbuka lebar. Apa, penguasa abadi kuno Yan Chen, Jian Chou, dan yang lainnya terkejut. Jian Chou berkata dengan kaget, bajingan tua ini menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan leluhur tua mimpi buruk telah meningkat. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatan aslinya. Seru Kiyu Niu. Bagaimana ini mungkin, senyum gembira Kiyu Bufan langsung membeku. Ini, apakah ini kekuatan sebenarnya dari leluhur mimpi buruk? Auranya sudah melampaui aura Kiyu Tian. Fen Tian Ji dan yang lainnya kembali membelalakkan mata mereka. Kekuatan kakek telah meningkat. Mokian Xiao sangat gembira. Seolah-olah dia telah kembali ke surga dari neraka. Dalam sekejap, kekuatan leluhur tua mimpi buruk melonjak ke puncaknya. Tingkat kekuatan itu bahkan lebih mengerikan daripada milik Kiyu Tian. Gemuruh. Tepat saat aura Nightmare Patriarch mencapai puncaknya, ruang tiba-tiba menarik guntur surgawi, dan suara guntur bergema di seluruh dunia abadi kuno. Ini adalah kesengsaraan surgawi. Semua ahli yang hadir menatap kekosongan dengan ngeri. Kultifasi leluhur mimpi buruk telah mencapai tingkat yang memicu kesengsaraan surgawi. Bukankah itu berarti leluhur mimpi buruk akan segera melampaui kesengsaraan? Kultifasi Devil Nightmare sudah hampir melampaui kesengsaraan. Kiyu Tian menatap Devil Nightmare dengan kaget. Sudah berapa lama sejak leluhur tua mimpi buruk menerobos ke alam dewa abadi? Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan alam kesengsaraan? Bisakah dia benar-benar mengatasi kesengsaraan dengan bantuan dewa kuno bergelar? Kiyu Tian, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat mengalahkanku hanya karena kau menghancurkan wilayah kekuasaanku? Kamu terlalu naif. Leluhur mimpi buruk iblis mencibir saat mata tuanya menyapu Kiyu Tian yang terkejut. Lalu apa? Kiyu Tian menahan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan dingin, jangan lupa bahwa aku memiliki tubuh abadi dan teknik pangu yang kuat. Bahkan jika kekuatanmu lebih tinggi dariku, kamu mungkin tidak dapat mengalahkanku. Benarkah begitu? Leluhur mimpi buruk iblis mencibir. Saat kata terakhirnya jatuh, dia sudah muncul di depan Kiyu Tian. Apa? Wajah Kiyu Tian berubah drastis. Ledakan. Leluhur mimpi buruk iblis menyerang dengan telapak tangannya. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu langsung membuat Kiyu Tian terpental. Kekuatan itu sangat dahsyat. Kecepatan yang sangat mengejutkan. Kiyu Tian sangat terkejut. Kecepatan leluhur mimpi buruk iblis begitu mengerikan sehingga Kiyu Tian tidak dapat segera mendeteksinya dan melakukan serangan balik. Alam kultifasi leluhur mimpi buruk iblis sangat mengerikan. Meskipun teknik gerakannya tidak sekuat Kiyu Tian, alam kultifasinya menutupi kurangnya kecepatannya. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Leluhur mimpi buruk iblis mengayunkan pedangnya. Sebuah tebasan energi hitam berbentuk bulan sabit ditembakkan. Serangan itu sangat dahsyat. Ledakan. Hah. Kiyu Tian, yang sedang melayang, terkena tebasan energi itu. Dengan ledakan keras lainnya, Kiyu Tian memuntahkan darah. Ini, bagaimana ini mungkin? Jian Chou dan yang lainnya, serta Kaisar Iblis, akhirnya bereaksi. Mereka semua sangat tercengang. Kiyu Tian, bukankah teknik gerakanmu sangat kuat? Kenapa kau bahkan tidak bisa menghindari seranganku? Leluhur mimpi buruk iblis bertanya dengan senyum dingin. Segera setelah itu, sosoknya menghilang. Ketika leluhur mimpi buruk iblis muncul lagi, dia sudah berada di belakang Kiyu Tian. Sekali lagi, dia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan pemusnahan. Itu sangat ganas. Kecepatan kultivasi. Kiyu Tian mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mengeksekusi teknik gerakannya dan menghindarinya dengan jarak sehelai rambut. Kiyu Tian, teknik gerakanmu tidak akan bisa menghindari seranganku. Leluhur mimpi buruk iblis mencibir. Sosoknya menghilang lagi. Suara mendesing. Ledakan. Detik berikutnya, Kiyu Tian muncul lagi. Tapi, segera setelah itu, cahaya pedang hitam melesat ke tubuhnya dan membuatnya terpental. Bagaimana ini mungkin? Kiyu Tian terkejut. Bagaimana dia bisa merebut posisiku? Leluhur mimpi buruk iblis menerobos teknik gerakannya yang kuat. Ribuan bayangan seketika tidak dapat dipatahkan oleh leluhur mimpi buruk iblis. Jian Chou, Ning Tian Cheng, dan yang lainnya sangat terkejut. Teknik gerakan seribu bayangan instan sangat mengerikan. Teknik ini dapat sepenuhnya menyembunyikan aura seseorang dan mencegah musuh untuk merebutnya. Namun, leluhur mimpi buruk iblis mampu menyerang Kiyu Tian dengan akurat pada saat pertama. Bagaimana mungkin Jian Chou dan yang lainnya mempercayainya? Us-us. Cek-cek-cek. Sosok leluhur mimpi buruk iblis muncul berulang kali. Cahaya pedangnya terus menyala. Semua serangannya mendarat tepat di tubuh Kiyu Tian. Serangan yang menggila dan tanpa ampun membuat Kiyu Tian sulit pulih dari luka-lukanya. Ledakan. Hah. Pedang terakhir tersapu. Dengan cahaya pedang yang mengerikan, pedang itu menghantam tubuh Kiyu Tian. Dampaknya menyebabkan Kiyu Tian memuntahkan darah di tempat. Sosoknya terpental, dan badai yang mengerikan pun menyapu. Serangan pedang ini sangat mengerikan dan langsung melukai Kiyu Tian. Kekuatan yang dipertunjukkan leluhur tua mimpi buruk membuat semua ahli yang hadir ketakutan. Kiyu Tian tidak bisa melawan sama sekali. Perbedaan kekuatannya bisa dikatakan bagaikan langit dan bumi. Suara mendesing. Dalam sekejap, leluhur mimpi buruk iblis telah mencengkram tenggorokan Kiyu Tian. Kiyu Tian, meskipun tubuh abadi itu kuat, ia tidak dapat menghindari penyempurnaan. Daripada membiarkan Gu Changqing melahap jiwamu, mengapa kau tidak membiarkanku mendapatkan tubuh abadi? Leluhur mimpi buruk iblis mencibir. Apa? Jian Chou dan Ning Tian Cheng terkejut. Leluhur mimpi buruk iblis sebenarnya berencana untuk memurnikan Kiyu Tian dan memperoleh tubuh abadi. 3384 Menyaring Wajah Kiyu Niu dan para tetua lainnya berubah drastis, terutama Kiyu Niu yang panik. Leluhur tua ini telah memikirkan cara untuk menangani tubuh abadi, tetapi pada akhirnya aku tidak dapat menemukan apapun. Leluhur tua mimpi buruk iblis mencibir, namun, kemunculan Gu Changqing, menggunakan kekuatan jiwanya untuk melahap jiwa Yan Hu dan yang lainnya, memberi leluhur tua ini sebuah ide. Karena dia tidak dapat dibunuh, maka aku akan menjadikan tubuh abadi milikku. Sayang sekali Gu Changqing tidak memurnikan Yan Hu dan yang lainnya. Gu Changqing Kaisar perang menggertakkan giginya karena marah, bajingan itu. Leluhur tua mimpi buruk iblis, beraninya kau. Jian Chou menggertakkan giginya dan menatap leluhur tua mimpi buruk iblis dengan ganas. Panglima tertinggi, leluhur tua ini tidak pernah terancam. Aku selalu berbicara berdasarkan kekuatan. Dengan kemampuanmu, leluhur tua ini bahkan tidak menganggapmu penting di mataku. Bahkan jika dewa kuno bergelar di belakang penguasa jiwa naga datang, leluhur tua ini tidak akan takut. Leluhur tua mimpi buruk iblis mencibir dengan jijik. Leluhur tua mimpi buruk iblis dan yang lainnya memiliki pendukung misterius di belakang mereka, jadi mereka tidak takut terhadap kekuatan dewa kuno bergelar manapun. Jian Chou dan yang lainnya sangat marah, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Kekuatan leluhur tua mimpi buruk iblis sangat mengerikan. Sekarang kiyutian masih di tangannya, Jian Chou dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kakek, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Sempurnakan kiyutian dan hancurkan jiwa naga sesegera mungkin. Mau kian siau mencibir, dia tidak sabar untuk menghancurkan jiwa naga. Si Tian Feng mencibir dengan bangga, aku juga menantikan untuk menghancurkan jiwa naga. Ketika Feng Wuchen datang, dia akan marah. Hitung aku juga, kata Ye Mo dingin. Kiyutian, sebelum aku memurnikanmu, leluhur tua ini harus berterima kasih padamu karena telah memberiku tubuh abadi. Leluhur tua mimpi buruk iblis mencibir. Energi mengerikan segera disalurkan ke tubuh kiyutian tanpa ragu-ragu. Bagaimana kau bisa menghancurkan teknik gerakanku? Tanya kiyutian dingin. Dia bingung. Patriark mimpi buruk mencibir dan berkata, Patriark ini tidak merusak teknik gerakanmu. Teknik gerakanmu memang sangat mengerikan. Saat kau menghilang, auramu tidak dapat dirasakan sama sekali. Namun, Patriark ini sangat sensitif terhadap bau. Meskipun auramu telah menghilang, bau di tubuhmu tidak dapat menipu hidung Patriark ini. Bau suku banteng surgawi delapan desolasi. Kiyutian tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Aroma. Jian Chou dan yang lainnya tercengang. Bahkan aku tidak bisa mencium bau apapun. Terlebih lagi, dewa perang kiyutian sangat cepat. Bagaimana dia bisa mencium bau apapun? Iblis langit tercengang. Mengapa kita tidak bisa mencium bau apapun? Fen Tianji dan yang lainnya juga tercengang. Mereka menatap kaisar iblis dan yang lainnya dengan mata aneh. Seolah-olah mereka tidak bisa mencium apapun. Mengapa aku tidak bisa mencium aura delapan sapi surgawi yang sunyi? Mo Kian Xiao juga bingung. Dia mengendus dengan hidungnya tetapi tidak bisa mencium apapun. Ekspresi kaisar iblis menjadi sangat buruk. Dia berkata dengan suara yang dalam, Itu bukan bau sapi surgawi oktotera. Itu pasti bau sesuatu yang lain di kiyutian. Aroma lain. Semua orang bingung. Mereka tidak bisa mencium apapun. Leluhur tua mimpi buruk benar-benar dapat menemukan lokasi kiyutian dengan aromanya. Hidungnya bahkan lebih sensitif daripada anjing, bukan? Aroma kekuatan garis keturunan. Leluhur tua mimpi buruk tersenyum. Kekuatan garis keturunan. Kiyutian tercengang. Dia langsung berseru. Aroma garis keturunan. Itu benar. Aroma garis keturunan. Bau seperti ini bukan sesuatu yang bisa dicium sembarang orang. Kebetulan saja aku bisa. Naid Mare Patriark mencibir. Karena kamu sudah mengerti, aku tidak akan menahan diri. Leluhur tua mimpi buruk tidak sabar untuk memurnikan kiyutian dan memperoleh tubuh abadi. Apakah semudah itu untuk memurnikan saya? Sekalipun aku mati, aku tak akan biarkan kau melakukan apa yang kau mau. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan tubuh abadi. Kiyutian berkata dengan dingin. Cahaya berdarah melintas di matanya. Leluhur tua mimpi buruk mencibir dengan keras. Aku sudah menyuntikkan energiku ke dalam tubuhmu. Kau tidak bisa pulih dari luka-lukamu sekarang. Dengan luka-luka serius seperti itu, ku rasa kau tidak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan jika kau melawan, kau hanya akan menggaruk gatal untukku. Luka kiyutian tidak dapat disembuhkan. Auranya sangat lemah. Jika dia tidak memiliki tubuh abadi, dia tidak akan mampu bertahan. Dengan itu, leluhur tua mimpi buruk segera mulai memurnikan kiyutian. Ah, energi misterius yang mengerikan melahap tubuh kiyutian. Kiyutian menjerit kesakitan. Mimpi buruk leluhur tua, berhenti. Kiyu Niu meraung panik. Dia ingin melawan, tetapi tubuhnya yang terluka tidak mengizinkannya. Jian Chou juga meraung. Leluhur tua mimpi buruk. Jika kau berani menyentuh kiyutian, Tuhan tidak akan pernah memaafkanmu. Penguasa jiwa naga. Leluhur tua mimpi buruk mencibir dengan jijik. Memangnya kenapa kalau penguasa jiwa naga ada di sini? Apakah dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang? Menurutmu, seberapa besar kultivasi penguasa jiwa naga dapat meningkat dalam waktu satu bulan? Bisakah dia menerobos alam roh abadi? Bisakah dia lebih kuat dari kiyutian? Energi leluhur tua mimpi buruk menjadi semakin menakutkan. Jelas, dia ingin memurnikan kiyutian sesegera mungkin untuk mendapatkan tubuh abadi. Kau, Jian Chou terdiam. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa kuat Feng Wuchen. Ah, kiyutian menjerit kesakitan. Kiyu Niu meraung putus asa, leluhur tua mimpi buruk. Hentikan, berhenti. Sepertinya penguasa jiwa naga akan menjadi pengecut. Pemimpin dari lima dewa perang jiwa naga akan segera mati, tetapi dia tidak berani menunjukkan dirinya. Si Kong Wen Tian mencibir. Bahkan kiyutian tidak bisa mengalahkan leluhur tua mimpi buruk. Bagaimana mungkin penguasa jiwa naga berani menunjukkan dirinya? Ye Mo mencibir. Si Tian Feng mencibir, mungkin penguasa jiwa naga akan menunjukkan dirinya setelah Jian Chou terbunuh. Si Tian Feng dan yang lainnya memasang ekspresi sombong di wajah mereka, seolah mereka ingin melihat kiyutian menderita. Tian Chou dan yang lainnya sudah dalam kondisi mengamuk, siap bertarung sampai mati kapan saja. Panglimasi, tenanglah. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengingatkan dengan suara rendah. Komandan Si, apa yang kita lakukan sekarang? Serigala langit bayangan petir masih bisa bertarung. Tian Yao mentransmisikan dengan cemas. Jangan sia-siakan hidupmu. Tian Chou menyampaikan pesan itu. Wajahnya sangat muram. Dia mengepalkan tangannya dengan sangat erat sehingga dia tidak bisa merasakan kukunya menusuk dagingnya. Komandan Si, aura dewa perang kiyutian semakin melemah. Kata Kiyu Bufan dengan cemas. Pikirannya kosong. Penguasa jiwa naga, apakah kau masih tidak berencana untuk menunjukkan dirimu? Jangan bilang kau menunggu leluhur tua ini memperoleh tubuh abadi sebelum kau bersedia menunjukkan dirimu. Nightmare Old Ancestor mencibir. Namun, saat leluhur tua mimpi buruk menyelesaikan kata-katanya, dia secara tidak sengaja melihat sesuatu. Wajah tuanya tercengang saat dia menatap lantai tiga restoran dengan mata terbuka lebar. Apakah kamu baru menyadarinya? Master mimpi buruk memiliki basis kultivasi yang kuat, tetapi indranya buruk. Suara tenang terdengar, ada sedikit nada meremehkan dalam suaranya. Melihat tatapan leluhur tua Nightmare dan mendengar suara yang familiar, Jian Chou dan yang lainnya terkejut. Mereka segera berbalik secepat kilat. Yang berdaulat, Jian Chou dan Ning Tian Cheng bersorak ke girangan. Pada saat itu, entah mengapa, Jian Chou dan yang lainnya merasakan harapan yang kuat di hati mereka. Seolah-olah selama Feng Wuchen ada, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Di dalam hati mereka, Feng Wuchen merupakan sosok yang bagaikan dewa. 3385 Feng Wuchen Penguasa Jiwa Naga Si Tian Feng, Yemo dan yang lainnya berseru bersamaan. Tatapan heran mereka jatuh ke balkon lantai tiga. Kapan dewa Jiwa Naga muncul? Leluhur tua ini sama sekali tidak merasakannya. Jika leluhur tua ini tidak melihatnya secara tidak sengaja, aku bahkan tidak akan tahu keberadaannya. Leluhur tua mimpi buruk diam-diam terkejut. Kapan penguasa Jiwa Naga muncul? Kaisar Iblis mengerutkan kening dalam-dalam. Leluhur tua mimpi buruk tidak merasakannya. Feng Tianji berkata dalam hatinya, anak ini tidak memiliki aura atau fluktuasi energi. Jika aku tidak melihatnya, aku bahkan tidak akan tahu ada seseorang di sana. Perasaan yang dipancarkan anak ini berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang memperhatikan ketika dia muncul. Wajah si Suan Ming tampak serius. Qiyu Tian sedang disempurnakan secara paksa oleh leluhur tua mimpi buruk. Tetapi penguasa Jiwa Naga masih ingin minum. Apakah dia tidak khawatir? Si Kong Tianyuan bingung. Pak tua juga tidak menyadari saat dia muncul. Gu Changqing menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Sebagai seorang alkemis yang kuat, persepsinya sangat kuat. Namun, bahkan dia tidak merasakan keberadaan Feng Wu Chen. Pada saat ini, Feng Wu Chen sedang minum dengan santai. Wajahnya tenang dan matanya tidak beriak. Tidak ada yang menyadari kemunculan Feng Wu Chen. Tidak ada yang tahu kapan Feng Wu Chen muncul dan sudah berapa lama dia duduk di sana. Tuan, senyum muncul di wajah Qiyu Tian yang terluka parah. Tuanku telah keluar dari pengasingan. Kaisar perang sangat gembira. Tuan Feng sudah keluar. Mereka pasti sudah mati. Pelindung Tian Hang sangat gembira dan dia merasa telah melampiaskan semua kebenciannya. Tuanku, akhirnya kau keluar. Yan Hu dan yang lainnya sudah mati. Raksasa Jiwa Naga dan para ahli dari keempat ras semuanya sudah mati. Qiyu Bu Fan dan Wei Tian Zhong menangis bahagia. Emosi mereka yang terpendam akhirnya terbebas. Dalam pertempuran ini, Dragon Soul menderita banyak korban. Itu adalah pertempuran paling tragis sejak berdirinya Dragon Soul. Penguasa tertinggi, cepatlah dan selamatkan Qiyu Tian. Qiyu Tian akan segera disempurnakan oleh monster tua mimpi buruk iblis. Jian Chou, yang sangat gembira, buru-buru berteriak. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Feng Wu Chen dengan lembut meletakkan cangkir anggurnya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Hanya tiga kata ini saja yang langsung memenuhi Jian Chou dan yang lainnya dengan harapan tak berujung. Feng Wu Chen perlahan bangkit berdiri dan melayang ke dalam kehampaan. Meskipun dia berhadapan dengan leluhur mimpi buruk dan beberapa ahli top lainnya, ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah sama sekali. Karena Feng Wu Chen sudah bergerak, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah satu per satu. Sudah sampai tingkat mana kultifasi Tuan Feng, alam dewa abadi, mengapa dia memberikan perasaan yang begitu menakutkan kepada Yang Mulia Abadi ini. Yang Mulia Abadi kuno Yan Chen berpikir dalam hati. Melihat Feng Wu Chen, ketakutan yang tak terlukiskan melonjak di dalam hatinya. Bukan hanya Yang Mulia Dewa kuno Yan Chen, tetapi Jian Chou dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Meskipun mereka tidak bisa melihat kedalaman kultifasi Feng Wu Chen, mereka semua merasa bahwa Feng Wu Chen saat ini sangat menakutkan. Feng Wu Chen, Gu Changqing meraung dengan ganas. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit saat kekuatan jiwanya yang mengerikan meledak dengan liar. Alkemis alam dewa abadi setengah langkah. Feng Wu Chen tersenyum tipis, Gu Changqing, aku tidak menyangka kau bisa pulih setelah aku melumpuhkan alam alkemismu. Selain itu, kekuatan jiwamu telah tumbuh puluhan kali lebih kuat. Sepertinya para ahli alam pangu telah membantumu. Serahkan nyawamu. Gu Changqing meraung. Dia mengumpulkan seluruh kekuatan jiwanya dan menyerang Feng Wu Chen tanpa ampun. Kekuatan jiwa yang mengerikan menyerbu ke arahnya dari segala arah. Kekuatan jiwa Gu Changqing telah mencapai tingkat yang mengerikan. Wajah Sing Wu Ying dipenuhi ketakutan saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Alkemis alam dewa abadi setengah langkah. Orang tua ini belum pernah melihat kekuatan jiwa yang begitu mengerikan sebelumnya. Wajah tetua kedua kuil surga dalam dipenuhi dengan ketakutan saat tubuhnya bergetar. Kekuatan jiwa Gu Changqing yang mengerikan menyelimuti seluruh dunia abadi kuno. Banyak alkemis yang ketakutan. Sekalipun mereka tidak tahu seberapa mengerikan kekuatan jiwa Gu Changqing, mereka dapat membayangkan betapa mengerikannya seorang alkemis alam dewa abadi setengah langkah. Gu Changqing, jika aku bisa melumpuhkanmu sekali, aku bisa melumpuhkanmu untuk kedua kalinya. Bahkan jika kau seorang alkemis alam dewa abadi setengah langkah. Feng Wu Chen menyeringai dingin, sama sekali mengabaikan kekuatan jiwa Gu Changqing yang mengerikan. Saat berbicara, Feng Wu Chen melambaikan tangannya dengan ringan. Dalam sekejap, kekuatan jiwa mengerikan milik Gu Changqing menghilang secara misterius. Apa, wajah tua Gu Changqing berubah drastis karena dia tercengang. Bagaimana ini mungkin, mata tua Sing Wu Ying hampir jatuh karena dia langsung ketakutan. Tetua agung, ada apa? Tanya si Tian Feng. Si Swan Ming dan kaisar iblis menatap Sing Wu Ying. Tetua kedua kuil surga dalam berkata dengan ngeri, kekuatan jiwa Gu Changqing tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa arti dari hilangnya mereka secara tiba-tiba. Apakah kekuatan jiwa penguasa jiwa naga lebih mengerikan daripada milik Gu Changqing? Leluhur mimpi buruk mengerutkan kening dalam-dalam saat wajah tuanya berubah serius. Ini tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Pak tua pasti salah lihat. Gu Changqing menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Tidak mungkin kekuatan jiwa tuan tua ini tidak berguna melawanmu. Dan tidak mungkin bagimu untuk menghancurkan kekuatan jiwa tuan tua ini dengan mudah. Dengan bantuan para ahli alam pangu, Gu Changqing tidak hanya memulihkan alam alkemisnya, tetapi juga membuat terobosan. Dia pikir dia bisa dengan mudah menghadapi Feng Wuchen, tapi dia tidak menyangka kekuatan jiwanya ternyata begitu lemah di hadapan Feng Wuchen. Melihat Gu Changqing yang ketakutan dan tidak percaya, Feng Wuchen mencibir. Gu Changqing, aku akan memberitahumu apa itu keputus asaan dan ketakutan yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menjentikan jarinya. Leluhur kekuatan jiwa yang sombong itu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke tubuh Gu Changqing. Tubuh jiwanya dipaksa keluar. Kaisar Iblis dan yang lainnya terkejut saat mereka menatap Gu Changqing dengan ngeri. Tubuh jiwa Gu Changqing dipaksa keluar dengan jentikan jarinya. Seberapa mengerikankah dunia alkemis Feng Wuchen? Kekuatan misterius yang sangat kuat yang dapat memaksa kekuatan jiwa untuk tunduk. Gu Changqing sudah tamat, kata Sing Wuing dengan ngeri. Wajah tuanya lebih pucat daripada orang mati. Apa, wajah tua Gu Changqing berubah saat ketakutan memenuhi hatinya? Detik berikutnya, bersamaan dengan teriakan Gu Changqing, tubuh jiwanya dipaksa keluar dari tubuhnya. Orang yang membunuh jiwa nagaku, kau seharusnya tahu apa yang akan terjadi padamu. Feng Wuchen mencibir sambil mengepalkan tinjunya. Ah! Ledakan! Gu Changqing berteriak dengan gila. Akhirnya, dengan suara ledakan, tubuh jiwanya meledak, berubah menjadi puluhan jiwa yang tersisa. Melihat pemandangan ini, semua orang berkeringat dingin. Bahkan leluhur tua mimpi buruk iblis pun merasa takut. Betapa menyakitkannya jika tubuh jiwanya meledak menjadi puluhan jiwa yang tersisa. Peng! Dengan satu pikiran, api putih muncul. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan api putih itu terbang keluar, membungkus sisa-sisa jiwa Gu Changqing. Gu Changqing, aku akan membiarkanmu hidup dalam ketakutan selamanya. Feng Wuchen mencibir. 3.386. Ah! Gu Changqing masih linglung setelah terbelah menjadi puluhan jiwa yang tersisa. Di bawah api mengerikan dari leluhur segala api, dia tiba-tiba menjerit dengan menyedihkan. Api suci ciptaan pangu. Orang misterius di kegelapan itu tak kuasa menahan diri untuk berseru lagi sambil menatap api putih itu dengan mata terbelalak. Aura macam apa ini? Suge Qinghui terkejut seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Patriark mimpi buruk menatap api putih itu dengan ngeri dan berkata, anak ini benar-benar memiliki api yang mengerikan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini, api macam apa ini? Auranya sangat mendominasi, kata Feng Tianji dengan ngeri. Dia benar-benar ketakutan setengah mati oleh nyala api putih itu. Api putih. Sungguh aura yang mengerikan. Aura yang dimilikinya sungguh mendominasi. Api binatang buasku benar-benar tunduk padanya, kata si Muying dengan ngeri saat keputus asaan melintas di mata tuanya. Penguasa jiwa naga benar-benar memiliki api yang mengerikan. Itu adalah api yang sangat kuno dan mengerikan. Wajah kaisar iblis juga dipenuhi dengan ketakutan yang kuat. Kemunculan leluhur segala api dapat dikatakan memberikan kerusakan kritis sejuta kali lipat. Mereka semua merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan terhadap Feng Wuchen. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Ah, penguasa jiwa naga, tolong berhenti. Tolong hentikan. Gu Changqing menjerit kesakitan sambil memohon belas kasihan. Baru permulaan, dan kau sudah tidak tahan lagi. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Dewa jiwa naga, kumohon padamu, tolong ampuni aku. Aku tidak tahan lagi. Gu Changqing memohon dengan ngeri dan kesakitan. Inilah hukuman yang pantas untukmu, Gu Changqing. Selama aku masih hidup, kau akan terus disiksa oleh api itu selamanya. Kau tidak akan pernah bisa keluar. Nikmatilah rasa takut dan sakitnya. Feng Wuchen mencibir. Seorang alkemis abadi setengah langkah bahkan lebih sampah daripada seekor semut di depan Feng Wuchen. Momomomong, biarku beritahu sesuatu. Aku bisa membangkitkan orang yang kau bunuh. Feng Wuchen mencibir lagi. Bangkit, kata-kata Feng Wuchen mengejutkan patriark mimpi buruk dan yang lainnya. Mereka semua membelalakkan mata. Begitu banyak orang yang telah meninggal. Apakah Feng Wuchen benar-benar dapat membangkitkan mereka? Gu Changqing tercengang. Apakah Feng Wuchen bercanda? Yanhu dan yang lainnya meninggal karena jiwa mereka dilahap. Jiwa mereka telah tersebar. Bagaimana mereka bisa dihidupkan kembali? Si Tian Feng bertanya dengan ngeri. Bagaimana mungkin ribuan ahli bisa dihidupkan kembali? Feng Tianji tercengang. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, dia tetap sangat terkejut. Selama pertempuran saat itu, Qinyu dan yang lainnya dihidupkan kembali. Itu memang terkait dengan penguasa jiwa naga. Namun, apakah orang-orang yang jiwanya telah tersebar benar-benar dapat dihidupkan kembali? Kaisar Iblis mengerutkan kening dalam-dalam. Dia percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati, tetapi dia tidak mau percaya bahwa dia dapat menghidupkan kembali seseorang yang jiwanya telah hancur. Yanhu dan yang lainnya meninggal karena jiwa mereka telah habis. Tidak mungkin dia bisa dihidupkan kembali. Patriark Nightmare juga tidak mempercayainya. Sementara semua orang masih terkejut dan tak percaya, Feng Wuchen mulai mengaktifkan kekuatan dewa waktunya. Begitu dia mengaktifkan kekuatannya, dasar kultifasi Feng Wuchen pun terekspos. Alam dewa abadi setengah langkah. Patriark mimpi buruk, Feng Tianji, Jian Chou, Master Abadi Kuno Yan Chen, dan yang lainnya berseru pada saat yang sama. Mata mereka terbuka lebar. Saat itu, penguasa jiwa naga hanya berada di alam kaisar abadi kuno. Bagaimana basis kultifasinya bisa menyamai milikku? Wajah kaisar iblis kosong. Hatinya bergejolak. Mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin. Mokian Xiao menggelengkan kepalanya secara mekanis. Dalam waktu sebulan, basis kultifasi Feng Wuchen telah melampaui milikku. Bagaimana ini mungkin? Si Tian Feng benar-benar tercengang. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian seolah-olah dia telah melihat hantu. Si Swan Ming dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Apakah Tuan telah mencapai alam seperti itu? Jian Chou sangat terkejut. Bahkan suaranya bergetar. Bagaimana basis kultifasi Tuan Feng bisa mencapai tingkat seperti itu dalam waktu satu bulan? Master abadi kuno Yan Chen tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dia tidak dapat mempercayainya dan tidak dapat memahaminya. Kecepatan kultifasi Tuan terlalu mengerikan. Kiyubufan dan yang lainnya menarik napas dingin. Akan tetapi, saat semua orang amat terkejut, sesuatu yang ajaib terjadi yang membuat rahang mereka ternganga. Di bawah kendali Feng Wuchen, waktu mulai berubah. Berdengung, berdengung. Ruang bergetar sedikit. Tak lama kemudian, pusaran ruang besar muncul. Semua orang yang hadir dapat melihat gambar-gambar yang berputar kembali. Itu sangat mistis. Yan Hu, Ye Qingyu, Kiyu Feng, dan sosok-sosok familiar lainnya muncul dalam gambar. Ini adalah pembalikan waktu. Patriark mimpi buruk dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka benar-benar melihat waktu berputar balik. Feng Wuchen memiliki kekuatan mistis dan mengerikan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Inilah kekuatan ilahi waktu. Anak ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang misterius dalam kegelapan itu juga tercengang. Dia menatap Feng Wuchen dengan linglung. Dalam waktu singkat, Yan Hu, Jiwa Naga, Raksasa, dan para ahli lain dari empat suku besar keluar dari pembalikan waktu. Adapun bayangan musuh yang lain, mereka hanya melintas sekilas saja. Pembalikan waktu yang sangat besar. Hanya jiwa naga yang dapat membalikkan waktu. Kendali anak ini terhadap kekuatan ilahi waktu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Orang misterius dalam kegelapan itu terkejut lagi. Di bawah kendali Feng Wuchen, hanya orang-orangnya sendiri yang dapat menikmati pembalikan waktu. Musuh yang muncul di pusaran ruang akan memiliki waktu yang mengalir bersama mereka. Itu adalah pembalikan waktu untuk satu orang. Kekuatan ilahi waktu hanya bisa digunakan pada bangsanya sendiri. Pada saat yang sama, di surga ke-36 Alampangu. Seorang lelaki perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Siapa yang menggunakan kekuatan ilahi waktu yang begitu besar untuk melakukan pembalikan waktu? Kamu sama sekali tidak menganggapku serius. Orang ini tidak lain adalah Kaisar Waktu dari Alampangu. Apakah kau ingin aku memegangmu di telapak tanganku? Saat Kaisar Waktu selesai berbicara, sebuah suara agung terdengar. Tuan Binatang Api Suan Cautik Kaisar Waktu terkejut dan berkata dengan hormat, Saya tidak berani. Saya tidak tahu bahwa itu adalah Tuan Binatang Api Suan Cautik. Mohon maafkan saya. Huff, kau tidak perlu peduli dengan kekuatan ilahi waktu dari dunia abadi kuno. Binatang Api Suan Cautik mendengus. Rupanya, dia sudah menduga bahwa Kaisar Waktu akan khawatir. Ya, saya mengerti. Jawab Kaisar Waktu dengan hormat. Wajahnya pucat dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Kaisar Waktu telah mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, Dia tidak akan pernah mengganggu kekuatan ilahi waktu lagi. Dalam waktu singkat, Jiwa Naga, Raksasa, Dan para ahli dari empat ras utama yang telah mati semuanya dibangkitkan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kita sudah mati? Mengapa kita dibangkitkan? Kita dibunuh oleh kekuatan jiwa Gu Chang Ching. Bagaimana kita masih bisa hidup? Mungkinkah itu reinkarnasi Tuhan yang menentang surga? Dibangkitkan. Pasti Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan telah keluar dari pengasingan. Yanhu dan ribuan ahli lainnya terkejut sekaligus gembira. Meskipun waktu telah terbalik, Kenangan mereka masih ada. Jelaslah bahwa kendali Feng Wuchen atas kekuatan ilahi waktu Telah mencapai tingkat yang menakutkan. Leluhur mimpi buruk dan Feng Tianji benar-benar ketakutan. 3.387 Yang mulia, itu benar-benar Tuhan. Dewa abadi setengah langkah. Tuhan keluar dari pengasingan. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Terima kasih, Tuan Feng, Karena telah menyelamatkan hidup kami. Saat Yanhu dan yang lainnya melihat Feng Wuchen, Kegembiraan di hati mereka meningkat, Dan mereka bersorak kegirangan. Mimpi buruk monster tua, kakak Qiyutian. Yanhu sangat terkejut, Melihat leluhur mimpi buruk menjebak Qiyutian, Amarahnya yang mengerikan pun meledak. Tahanan surga kakak. Tahanan dewa perang surga. Aozhu dan leluhur tua jiwa naga juga merasakannya, Dan mereka berteriak panik. Kalian semua, mundurlah. Jian Chou akan menceritakan apa yang terjadi. Serahkan sisanya padaku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ya, Tuhan. Yanhu dan yang lainnya berkata dengan hormat, Lalu mundur satu demi satu. Melihat Yanhu dan yang lainnya bangkit kembali, Jian Chou, Ning Tian Cheng, Dan kaisar perang sangat gembira. Mereka semua hidup kembali, Si Suan Ming tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini pembalikan waktu? Mengapa mereka masih memiliki ingatan mereka? Ye Mo berkata dengan ngeri, Dan menatap Ye Qingyu dengan linglung. Apakah ini kekuatan waktu? Penguasa jiwa naga ternyata bisa mengendalikan waktu. Mengerikan sekali, Si Kong Tianyuan ketakutan, Jantungnya hampir copot dari dadanya. Mereka yang terbunuh hanya perlu memutar balikan waktu, Dan semuanya akan seperti tidak terjadi apa-apa. Mo Tianjun tercengang. Meskipun dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Dia tetap tidak dapat mempercayainya. Kekuatan yang mengerikan. Tidak peduli berapa kali aku membunuh mereka, Penguasa jiwa naga dapat menggunakan kekuatan ini Untuk membalikkan waktu dan menghidupkan mereka kembali. Aku harus membunuh penguasa jiwa naga terlebih dahulu. Kultivasi dewa abadi setengah langkah tidak cukup untuk mengancamku. Leluhur tua mimpi buruk iblis berpikir dalam hati, Dan mata tuanya bersinar dengan niat membunuh yang kejam. Keberadaan Feng Wu Chen telah membuat leluhur tua mimpi buruk iblis merasa terancam. Dia harus disingkirkan. Mimpi buruk iblis leluhur tua tidak akan pernah membiarkan adanya ancaman apapun. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu? Gu Changqing yang ketakutan tiba-tiba meraung dengan marah, Seolah-olah dia telah melupakan rasa sakit karena dibakar oleh leluhur segala api. Ribuan ahli yang dibunuh Gu Changqing, dibunuh dengan sia-sia. Baisa memang hebat, tetapi Baisa telah membuatnya terluka parah oleh Feng Wu Chen. Jiwanya yang tersisa bahkan telah dilahap oleh api yang mengerikan, Menyebabkannya menderita kesakitan yang tak berkesudahan. Pada saat ini, Gu Changqing sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Gu Changqing, jika kau ingin membunuh orang-orangku, kau harus tahu siapa musuhmu terlebih dahulu. Tanpa izinku, tidak ada seorang pun yang dapat membunuh orang-orangku, termasuk orang-orang dari alam pangu, Kata Feng Wu Chen dengan senyum dingin, dengan sedikit kesombongan dan keagungan dalam kata-katanya. Pria dari alam pangu yang disebutkan Feng Wu Chen tentu saja adalah pria misterius. Gu Changqing, aku harap para ahli dari alam pangu akan datang menyelamatkanmu. Jika tidak, Anda hanya bisa hidup dalam ketakutan dan kesakitan selamanya. Feng Wu Chen mencibir. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya. Uluhan api putih yang melilit sisa jiwa Gu Changqing menukik turun pada saat yang sama dan melayang di atas restoran. Desir. Kaki. Sinar energi emas yang mengerikan melesat keluar dengan kecepatan yang sangat tiba-tiba dan mengerikan, seketika menembus dada tubuh jiwa Kaisar Iblis. Apa? Kaisar Iblis terkejut. Matanya terbelalak dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ayah. Kepala keluarga. Mo Kian Xiao dan Mo Tian Jun berteriak panik. Serangan yang cepat sekali. Leluhur tua ini hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Leluhur tua mimpi buruk mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Apakah Feng Wu Chen menyerang? Feng Tianji dan Si Suan Ming tidak bereaksi sama sekali. Mereka tidak yakin apakah itu serangan Feng Wu Chen. Mereka hanya merasakan kilatan energi yang sangat mendominasi dan menakutkan. Kecepatan serangan itu berada di luar imajinasi mereka. Dalam pembalikan waktu tadi, aku melihatmu membunuh tetua Agung Gu Yue dengan cara seperti ini. Karena kau mengatakan itu bukan serangan diam-diam, maka itu seharusnya bukan serangan diam-diam. Feng Wu Chen mencibir. Orang yang menyerang Kaisar Iblis adalah Feng Wu Chen. Serangan penguasa jiwa naga. Bagaimana mungkin? Aku tidak melihatnya menyerang sama sekali. Suge Qinghui berkata dengan ketakutan. Wajahnya yang pucat dan tua kembali membatu. Kaisar Iblis sudah tamat. Aura jiwanya menghilang. Serangan Feng Wu Chen mengandung energi misterius yang menekan kekuatan jiwa. Xing Wu Ying berkata dengan takut. Ketakutan yang hebat memenuhi hatinya. Feng Tianji, Si Suan Ming, dan yang lainnya semua menatap Kaisar Iblis dengan ngeri. Apa? Leluhur tua mimpi buruk? Mo Tianjun dan yang lainnya terkejut. Ini. Apakah ini perasaan berubah menjadi abu? Kaisar Iblis sangat ketakutan. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Feng Wu Chen tersenyum tipis, tidak buruk, kan? Bagaimana Feng Wu Chen bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya? Tak lama kemudian, retakan mulai muncul di permukaan tubuh jiwa Kaisar Iblis. Pada akhirnya, tubuh jiwanya hancur total. Aura Kaisar Iblis lenyap sepenuhnya. Melihat kejadian ini, Feng Tianji dan yang lainnya menjadi sangat panik. Mereka belum pernah merasakan ketakutan dan keputus asaan seperti ini sebelumnya. Feng Wu Chen berani membunuh Kaisar Iblis di depan leluhur tua mimpi buruk tanpa ampun. Jelas bahwa Feng Wu Chen tidak takut pada leluhur tua mimpi buruk. Jika leluhur tua mimpi buruk bukan tandingan Feng Wu Chen, mereka pasti akan mati. Ayah, kepala keluarga, Mokian Xiao, Mokian Jun dan yang lainnya berteriak sedih. Sangat, sangat kuat, Kaisar Iblis sudah mati. Yan Hu dan yang lainnya terkejut. Mereka juga tidak menyadari serangan Feng Wu Chen. Saat mereka bereaksi, tubuh jiwa Kaisar Iblis telah terkoyak. Putra, Patriark Nightmare meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Amarah yang mengerikan dan niat membunuh meletus darinya saat kekuatan penghancur dunia menyapu dengan cara yang tak terkendali. Melihat leluhur tua mimpi buruk, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Leluhur tua mimpi buruk, jika kau ingin memurnikan tahanan langit dan memperoleh tubuh abadi, mengapa kau tidak mengalahkanku terlebih dahulu? Setelah kau mengalahkanku, tak seorang pun akan mampu menghentikanmu. Anak nakal yang bau, beraninya kau membunuh anakku. Kau sedang mencari kematian, teriak leluhur tua mimpi buruk. Mata tuanya berkilat merah dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Sambil meraung, leluhur tua mimpi buruk melepaskan kekuatan yang mengerikan, bermaksud untuk memurnikan tahanan langit. Namun pada saat ini, tahanan langit yang terluka parah secara misterius menghilang. Apa? Leluhur tua naik mare terkejut. Dia tercengang. Leluhur tua mimpi buruk telah mengebak tahanan langit dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Bagaimana ini mungkin? Fen Tianji dan Si Suan Ming tercengang lagi. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Begitu saja, tahanan langit secara misterius melarikan diri dari leluhur tua mimpi buruk. Pada saat ini, tahanan langit sudah berada di samping Feng Wu Chen. Luka-lukanya pulih dengan cepat. Terima kasih, tuanku. Tahanan langit mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Melihat leluhur tua mimpi buruk, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Leluhur tua mimpi buruk, kamu tidak perlu terlalu sedih. Jika kamu mengalahkanku, kamu akan memiliki segalanya. Selain itu, para ahli alam pangu di belakangmu mungkin punya cara, kan? Feng Wu Chen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Nightmare Old Ancestor meraum dengan marah, wilayah alam pangu. 3388 Saat Patriark mimpi buruk meraum, energi hitam besar muncul dan menutupi langit. Domein pangu dapat menahan kekuatan yang kuat, dan pengguna domein tidak akan ditekan oleh kekuatan tersebut. Feng Wu Chen belum berhasil menembus alam abadi. Jika kekuatannya dibatasi oleh domein, dia mungkin tidak akan mencapai alam abadi setengah langkah. Kakek, bunuh dia dan balaskan dendam ayah. Mo Kian Xiao meraum dalam kesedihan dan kemarahan. Aura pembunuhnya melonjak, dan dia tidak sabar untuk menelan Feng Wu Chen hidup-hidup. Leluhur, bunuh Feng Wu Chen, Mo Tianjun dan Mo Tuo meraum. Domein, Feng Wu Chen tersenyum tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Hati-hati, tuan tertinggi. Wilayah kekuasaan leluhur mimpi buruk dapat menahan kekuatan dan memberinya kekuatan tak terbatas, kata Kiyutian dengan hormat. Kiyutian telah kembali ke kondisi puncaknya. Tetapi saat Kiyutian mengatakan itu, energi hitam yang baru saja muncul tiba-tiba runtuh sebelum sempat membentuk domein. Melihat kejadian itu semua yang hadir sangat terkejut. Apa? Apa yang terjadi? Mengapa domainku tiba-tiba menghilang? Knight Mare Patriarch juga tercengang. Aneh sekali. Dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu sebelumnya. Domeinnya menghilang, Kiyutian tercengang. Master abadi kuno Yan Chen juga terkejut. Tidak hanya menghilang, tetapi kekuatan domein juga menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah kekuatan Knight Mare Patriarch tidak cukup untuk membentuk domein? Jian Chou bingung. Aneh, ketua tertinggi tidak menghentikannya. Mengapa wilayah leluhur mimpi buruk tidak bisa dibentuk? Yan Hu dan yang lainnya juga bingung. Mungkinkah ada saatnya suatu domein akan gagal? Domein pangu. Patriarch mimpi buruk tidak mempercayainya dan menggunakannya lagi. Namun, domein pangu masih sama seperti sebelumnya. Domein itu hampir terbentuk, tetapi tiba-tiba runtuh. Tidak ada kekuatan untuk menghentikannya, tetapi domein tersebut tidak dapat dibentuk. Patriarch mimpi buruk yang sudah murka, begitu marahnya sampai-sampai organ tubuhnya hendak meledak. Tidak masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng Wu Chen juga tidak menghentikannya. Mengapa tidak bisa terbentuk? Apakah domein alam pangu hanya bisa digunakan satu kali? Patriarch mimpi buruk menggertakan giginya karena marah, wajah tuannya berubah. Tepat saat leluhur mimpi buruk hendak menyerah, Feng Wu Chen berkata, Jangan coba-coba lagi. Tidak seorang pun bisa menggunakan domein di hadapanku. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Semua mata tertuju pada Feng Wu Chen. Itu memang ada hubungannya dengan yang mulia. Kata Qiyu Tian kaget. Hanya Feng Wu Chen yang bisa melakukan hal aneh seperti itu. Tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan wilayah kekuasaannya di hadapanmu. Patriarch mimpi buruk menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Bahkan jika kamu mencoba sepuluh ribu kali lagi, hasilnya akan tetap sama. Berdengung. Saat berbicara, Feng Wu Chen telah mengeluarkan pedang dewa naga dan baju perang, dan kekuatan leluhur alam purba dan alam abadi diaktifkan pada saat yang sama. Seberkas cahaya kemasan yang terang melesat lurus ke langit, menerangi seluruh kehampaan. Kekuatan dan kekuatan tempur yang sangat sombong dan menakutkan melonjak dengan gila-gilaan, membuat orang merasa takut dan tercekik. Puncak dewa abadi setengah langkah. Aura yang mengerikan. Penempaan tingkat ke-9, artefak abadi kuno kelas 9. Kekuatan tempur Feng Wu Chen telah meningkat pesat. Feng Tianji dan yang lainnya berseru. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan ngeri tanpa berkedip. Kekuatan Exalt sangat luar biasa. Bahkan jika dia belum menembus alam dewa abadi, aku khawatir dia masih bisa melawan leluhur mimpi buruk. Qiyu Tian menebak dalam hatinya. Puncak alam dewa abadi setengah langkah. Jian Chou sangat gembira dan berkata dengan gembira, Kekuatan Exalt sebenarnya sangat mengerikan. Exalt pasti bisa mengalahkan leluhur mimpi buruk. Itu benar. Kekuatan Exalt terlalu kuat. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Kata Qiyu Tian penuh semangat. Ia ingin sekali berteriak ke langit. Yan Hu mencibir dan berkata, Leluhur mimpi buruk akan menderita. Kekuatan tempur mengerikan yang dilancarkan Feng Wu Chen menyebabkan para anggota jiwa naga bersorak ke girangan. Pertarungan belum dimulai, Tetapi mereka sudah bersorak seolah-olah mereka adalah pemenangnya. Dapat dilihat bahwa mereka sangat percaya diri pada Feng Wu Chen. Kekuatan Feng Wu Chen sangat kuat dan mengerikan. Si Tian Feng berkata dengan ngeri, Tubuhnya bergetar tak terkendali. Jika kekuatannya dipadukan dengan api tadi, Itu akan menjadi lebih mengerikan. Yemo menelan ludahnya karena ngeri. Wajahnya sangat pucat dan dia merasa tubuhnya Tidak bisa mengerahkan tenaga apapun. Kekuatan macam apa ini, Itu benar-benar dapat membuat Pak Tua merasa Bahwa kekuatannya telah menjadi sangat lemah. Apakah ini penindasan? Suge King Huai sangat ketakutan. Dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya menyerah. Betapapun kuatnya Feng Wu Chen, Dia masih belum melangkah ke alam dewa abadi. Dia jelas bukan tandingan leluhur mimpi buruk. Si Kong Tianyuan berkata dengan muram. Dia tentu saja berharap demikian. Mengapa aku merasa Feng Wu Chen Bahkan lebih menakutkan daripada Qi Yu Tian? Apakah ini ilusi? Si Kong Wen Tian berkata dengan ngeri. Meskipun Feng Wu Chen hanya setengah langkah dari dewa abadi, Dia memberi orang perasaan bahwa dia telah melampaui Qi Yu Tian. Leluhur mimpi buruk menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Dia berpikir dalam hatinya, Ada apa dengan kekuatan Feng Wu Chen? Mengapa ia mampu menekan kekuatan leluhur ini Dan bahkan membuat leluhur ini merasakan bahaya yang sangat besar? Feng Wu Chen mengangkat pedang dewa naga Dan mengarahkannya ke leluhur mimpi buruk. Dia berkata dengan nada mendominasi, Leluhur mimpi buruk, bergeraklah. Jangan buang waktu. Begitu dia selesai berbicara, Sosok Feng Wu Chen langsung berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang. Sebelum Feng Wu Chen muncul, Leluhur mimpi buruk tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke kiri. Ding! Berdengung! Detik berikutnya, Feng Wu Chen muncul dan menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Dengan suara yang tajam, Cahaya pedang yang mendominasi dan cahaya pedang bertabrakan, Membentuk cincin energi yang menyapu dengan liar Dan menyebabkan ruang bergetar hebat. Kekuatan leluhur mimpi buruk memang tidak lemah. Tidak heran kiyutian dikalahkan olehmu. Feng Wu Chen menyeringai. Kekuatan macam apa ini? Mengapa pedang bocah ini begitu menakutkan dan mendominasi? Pedang itu dapat menembus pertahananku dan bahkan dapat menandingi kekuatanku. Apakah dia benar-benar hanya Dewa Abadi setengah langkah? Leluhur mimpi buruk terkejut. Meskipun perbedaan antara Dewa Abadi setengah langkah puncak dan Dewa Abadi tidak besar, Perbedaan kekuatannya benar-benar mengerikan. Namun, Feng Wu Chen menahan kekuatan Dewa Abadi dengan kekuatan Dewa Abadi setengah langkah. Penguasa abadi kuno Yan Chen dan Feng Tianji semuanya tercengang. Huff! Leluhur mimpi buruk mendengus keras dan segera melancarkan serangan ganas. Ding! Ding! Berdengung! Feng Wu Chen dan leluhur mimpi buruk terlibat dalam pertempuran berdarah antara hidup dan mati. Kecepatan mereka begitu mengerikan sehingga tidak seorang pun dapat melihat sosok mereka. Cahaya pedang dan cahaya pedang saling bertabrakan dengan keras. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan meluncur gelombang demi gelombang seperti gelombang yang mengamuk, menyebabkan ruang dunia abadi kuno berguncang hebat. Semua orang menahan nafas saat menyaksikan pertempuran berdarah antara keduanya. 3.389 Setengah langkah Setengah langkah alam abadi-abadi sebenarnya dapat bersaing dengan alam abadi-abadi. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bahkan Ki Yutian tidak dapat mengalahkan leluhur tua boneka iblis. Bagaimana mungkin seorang Dewa Jiwanaga yang hanya berada di alam abadi setengah langkah dapat melawan leluhur tua boneka iblis? Ada apa dengan kekuatan Feng Wuchen? Bagaimana dia bisa bersaing dengan leluhur? Mo Tianjun, Feng Tianji, dan para ahli top lainnya semuanya tercengang saat mereka menyaksikan pertarungan sengit antara Feng Wuchen dan leluhur tua boneka iblis. Ki Yutian bahkan tidak bisa melawan di depan leluhur tua boneka iblis. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar bisa melawan leluhur tua boneka iblis? Terlalu kuat, kekuatan lor cukup untuk melawan leluhur tua boneka iblis. Jian Chou dan yang lainnya sangat gembira dan bersemangat. Ding, ding, ding. Berdengung, berdengung. Pertarungan di kehampaan itu berlangsung sengit. Berbagai jurus pedang dan keterampilan pedang yang dahsyat saling beradu. Setiap pertarungan merupakan pukulan telak bagi hati setiap orang. Pertarungan berdarah itu dipenuhi dengan cahaya pedang dan bayangan pedang. Kekuatan penghancur menyapu kehampaan tanpa ampun. Semakin banyak leluhur tua boneka iblis bertarung, semakin terkejut dia. Pertama, kekuatan Feng Wuchen yang mendominasi. Kedua, gerakan pedang Feng Wuchen yang ganas telah mencapai kesempurnaan. Ketiga, gerakan dan kecepatan Feng Wuchen yang mengerikan. Bahkan seseorang sekuat leluhur tua boneka iblis tidak dapat menekan Feng Wuchen dalam pertempuran sengit itu. Dalam pertempuran yang sengit dan berdarah itu, gerakan kejam leluhur mimpi buruk semuanya dinetralkan dengan sempurna oleh Feng Wuchen, yang kemudian melancarkan serangan balik yang ganas. Feng Wuchen bahkan tidak terengah-engah, dan aura mendominasinya tidak melemah sama sekali. Beberapa menit kemudian, keduanya mengakhiri pertarungan jarak dekat mereka. Ruang itu dipenuhi dengan riak energi yang tak terbayangkan. Bahkan seorang dewa abadi kuno bintang sembilan tidak akan berani mendekat. Leluhur tua boneka iblis tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dia bahkan sedikit tidak berdaya. Leluhur tua boneka iblis, bukankah sudah waktunya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya? Terus terang saja, seranganmu tadi tidak akan bisa melukaiku sama sekali. Jika kau ingin membalas dendam pada kaisar iblis, jangan menahan diri. Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Yang mulia Tuhan tampaknya telah melihat gerakan Patriark Iblis mimpi buruk. Serangan Patriark Iblis mimpi buruk sama sekali tidak efektif. Kiyutian berpikir dalam hati. Ekspresi leluhur mimpi buruk sangat serius. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Feng Wuchen? Serangan tadi tidak bisa melukainya sama sekali. Si Suan Ming mengerutkan kening saat kepanikan di hatinya semakin kuat. Feng Tianji dan yang lainnya pun sama, perasaan gelisah yang kuat membuncah dalam hati mereka. Kekuatan fisik bocah ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari tubuh fisik klan banteng surgawi delapan desolasi. Setiap serangan pedangnya memiliki kekuatan kasar yang mengerikan selain kekuatannya yang luar biasa. Aku tidak percaya bahwa kekuatan surgawi abadi milikku tidak dapat menekan seorang surgawi abadi setengah langkah. Leluhur mimpi buruk mengerutkan kening. Kekuatan Feng Wuchen telah melampaui imajinasinya. Leluhur, apakah kamu ragu-ragu? Mo Tianjun dan yang lainnya mulai khawatir. Setelah pertarungan jarak dekat berakhir, suasana menjadi sunyi. Semua orang masih menahan napas sambil menatap kehampaan tanpa berkedip. Leluhur mimpi buruk menatap Feng Wuchen dengan ekspresi serius. Dia tidak bergerak dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Feng Wuchen meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan mengarahkan pedang dewa naga ke kehampaan dengan tangan kanannya. Dia tersenyum dan tampak sangat mendominasi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Feng Wuchen tiba-tiba bertanya, Leluhur mimpi buruk, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana cara menghadapiku? Ilmu pedang Jian Chou sangat hebat. Aku yakin ilmu pedangmu bahkan lebih hebat lagi. Kata leluhur mimpi buruk dengan suara yang dalam, sementara mata tuanya berkilat dengan niat membunuh yang kejam. Apakah kamu ingin mencoba? Biar aku tunjukkan padamu. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Leluhur mimpi buruk tidak berbicara, tetapi wajah tuanya sangat muram. Niat pedang yang sangat mendominasi dan menakutkan menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Sungguh menakjubkan dan menakutkan. Dalam sekejap, seluruh ruang dunia abadi kuno diselimuti oleh niat pedang Feng Wuchen yang mendominasi. Setiap sudut bisa merasakannya. Apa? Raut wajah leluhur mimpi buruk berubah saat dia merasakan aura pedang Feng Wuchen yang mendominasi. Pada saat itu, dia merasa jantungnya seperti diremuk sesuatu dan hampir berhenti berdetak. Apa? Niat pedang macam apa ini? Terlalu menakutkan. Domen dao pedang Feng Wuchen sangat tinggi. Itu di luar imajinasi kita. Niat pedang ini berkali-kali lebih kuat dari Qiyutian. Sungguh niat pedang yang mendominasi. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak percaya bahwa niat pedang dari penguasa jiwa naga begitu mengerikan. Wajah Feng Tianji dan Mo Tianjun pucat. Selain ketakutan yang besar, ada juga rasa sakit. Mereka ditekan oleh niat pedang yang mendominasi. Seolah-olah udara telah sepenuhnya tersebar, membuat mereka terengah-engah. Semuanya, perhatikan baik-baik. Kekuatan ilmu pedang dewa berada di luar imajinasi kita. Teriak Jian Chou dengan penuh semangat. Raksasa jiwa naga dan orang-orang dari empat ras utama menantikannya. Berdengung. Leluhur purba yang mendominasi dan kekuatan alam abadi disuntikkan ke dalam pedang dewa naga. Aura pedang yang tak terbayangkan menyapu seperti tsunami. Ruang dunia abadi kuno berguncang lagi. Pada saat itu, seolah-olah semua kekuatan dunia abadi kuno telah terkumpul. Rasanya seperti kekuatan alam. Aura yang mengejutkan ini luar biasa. Ilmu pedang anak ini bahkan lebih mengerikan daripada teknik rahasia pangu. Aku khawatir itu adalah ilmu pedang dari saat dunia diciptakan. Ria misterius dalam kegelapan itu sangat terkejut. Aura pedang yang mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kiyutian. Leluhur mimpi buruk mengerutkan kening dalam-dalam. Sedikit ketakutan melintas di mata tuanya. Nightmare Ancestor, sebaiknya kau bersiap. Feng Wuchen menyeringai dingin dan langsung menebas dengan pedangnya. Pedang mengaum penghancur surga. Saat pedang itu menebas, Feng Wuchen meraum pada saat yang sama. Kekuatan mengerikannya mengejutkan semua orang. Suara mendesing. Berdengung. Detik berikutnya, aura pedang emas besar menerobos udara dan melesat dengan ganas ke arah Nightmare Ancestor dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kekuatan mengerikan itu bagaikan hukuman dari surga. Aura pedang itu begitu kuat sehingga Mo Tianjun dan Feng Tianji tidak bisa bergerak. Mereka ingin mundur, tetapi seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Dunia abadi kuno berguncang. Banyak sekali pembudidaya yang ketakutan. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam delapan belas tingkat neraka. Kekuatan yang mengerikan. Kiyutian membelalakan matanya karena ketakutan yang amat sangat. Seni pedang macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Nightmare Ancestor tercengang. Dia begitu takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Satu pedang saja sudah cukup untuk menakuti leluhur mimpi buruk yang berada di alam abadi. Tidak ada waktu bagi Nightmare Ancestor untuk berpikir. Dia segera mengeluarkan semua kekuatan di tubuhnya. Teknik rahasia pangu. Segel tak terbatas murka surga. Leluhur mimpi buruk menyatukan kedua telapak tangannya dan meraung ketakutan. Dia dengan cepat membentuk segel energi hitam besar dalam upaya untuk menahan aura pedang Feng Wu Chen yang kuat. Namun, adegan berikutnya membuat semua orang yang hadir jatuh ke dalam kondisi vegetatif. Dihadapkan dengan aura pedang Feng Wu Chen yang sangat kuat, segel energi hitam besar milik leluhur mimpi buruk mulai runtuh sebelum bertabrakan. Melihat hal ini, leluhur mimpi buruk benar-benar tercengang. 3390. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Leluhur tua mimpi buruk tampak seperti melihat hantu. Dia tidak percaya bahwa seni pangu yang begitu kuat begitu lemah. Perlu diketahui bahwa basis kultifasi leluhur tua mimpi buruk telah mencapai tingkat yang memicu kesengsaraan surgawi. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Akan tetapi, bahkan dengan tingkat kultifasi yang begitu mengerikan, dia tidak mampu menahan satu serangan pun dari cahaya pedang Feng Wu Chen bahkan setelah menggunakan teknik pangu dengan kekuatan penuh. Bahkan tahu pun bisa terciprat. Segel energi mengerikan milik leluhur tua mimpi buruk pun hancur. Sudah sampai tingkat manakah pedang Feng Wu Chen? Nenek moyang mimpi buruk, seni pangumu tidak cukup bagus. Suan Hao, Dewa Kuno, memberimu seni pangu yang murahan seperti itu untuk meningkatkan basis kultifasimu. Feng Wu Chen mengejek. Seni pangu yang sampah. Ini adalah keterampilan yang sangat hebat dari sekte pedang langit. Bahkan di alam pangu, itu tidak sebanding dengan seni pangu biasa. Leluhur tua Nightmare menggertakkan giginya. Wajah tuanya memang mengerikan, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan itu mendekat. Segel energi leluhur tua mimpi buruk hancur total dan berubah menjadi abu. Menghadapi cahaya pedang Feng Wu Chen, wajah leluhur tua mimpi buruk dipenuhi ketakutan. Jiwanya bergetar. Seni pangu. Pedang langit memusnahkan cakrawala. Seni pangu. Tebasan Dewa Kuno. Seni pangu. Leluhur tua mimpi buruk yang ketakutan mati-matian menggunakan seni pangu untuk memblokir pedang mengerikan milik Feng Wu Chen. Desir. Desir. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Namun, yang membuat leluhur tua mimpi buruk semakin ketakutan adalah bahwa penggunaan seni pangu secara terus-menerus tidak berguna melawan cahaya pedang Feng Wu Chen. Ini tidak mungkin. Dela abadi setengah langkah tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Seru leluhur tua mimpi buruk dengan ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Feng Wu Chen menjadi begitu kuat hanya dalam sebulan? Apakah dia juga mendapat bantuan dari para ahli alam pangu untuk meningkatkan basis kultifasinya? Mo Kian Xiao berkata dengan ketakutan. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Leluhur sebenarnya bukan tandingan pedang Feng Wu Chen. Wajah tua Mo Tianjun dipenuhi dengan keputus asaan. Feng Tianji dan yang lainnya semua ketakutan setengah mati. Pikiran mereka kosong sama sekali. Mereka belum pernah melihat seni pedang yang begitu mengerikan sebelumnya. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Leluhur tua Naid Mare tidak dapat menangkis pedang ini. Begitu dia dikalahkan, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menanti mereka. Bahkan Jian Chou dan yang lainnya yang bersemangat pun tercengang oleh serangan Feng Wu Chen yang menakutkan ini. Leluhur tua mimpi buruk berusaha sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa melupakannya sedikitpun. Seberapa mengerikan itu? Setelah mengolah begitu banyak mantra pangu, aku tidak menyangka semuanya akan menjadi sampah. Feng Wu Chen mencibir. Bajingan busuk ini, beraninya kau menghina sekte pedang surgawi. Dewa kuno bergelar Suan Hao, yang bersembunyi di kegelapan, memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Feng Wu Chen. Kakak senior, Feng Wu Chen benar. Dibandingkan dengan mantra pangu miliknya, mantra pangu kita memang sampah, kata Dewa Kuno Suan Yu sambil mengerutkan kening. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat melihat mantra pangu yang begitu kuat. Latar belakang Feng Wu Chen ini jelas tidak sederhana, kata orang misterius itu dengan acuh tak acuh. Kau juga belum melihatnya, Dewa Kuno Suan Hao bertanya sambil mengerutkan kening. Ini adalah mantra pangu saat pangu menciptakan dunia. Tidak banyak orang yang pernah melihatnya, dan aku juga belum pernah melihatnya. Pikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan mimpi buruk. Aku akan menyegel dunia abadi kuno agar tidak memicu kesengsaraan surgawi, kata orang misterius itu. Mimpi buruk, minumlah pil. Tidak perlu khawatir tentang kesengsaraan surgawi. Jika tidak, kamu tidak akan dapat memblokir pedang ini, Dewa Kun Suan Yu buru-buru mengirim pesan. Tuan, leluhur tua Nightmare sangat gembira. Dia segera mengambil pil dan menelannya. Melihat ini, Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir, sebuah pil dari alam pangu. Pil, Sing Wu Ying berteriak kaget. Saat pil itu memasuki tenggorokannya, pil itu langsung berubah menjadi energi yang menakutkan. Wah, wah. Kekuatan bertarung leluhur tua mimpi buruk melonjak gila-gilaan saat ini. Jauh lebih mengerikan dari sebelumnya, melampaui kekuatan cahaya pedang Feng Wu Chen. Kekuatan leluhur tua mimpi buruk telah meningkat. Ekspresi Qiyu Tian berubah drastis. Itu pil penambah kekuatan. Seru Qiyu Niu. Bajingan tua tak tahu malu. Empat Jian Chou. Dia benar-benar meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang mengerikan. Ini pasti pil dari alam pangu. Mata Feng Tianji membelalak ngeri. Ada kesempatan. Si Tian Feng sangat gembira. Leluhur tua mimpi buruk, yang kekuatannya meningkat pesat, melotot ke arah cahaya pedang yang mendominasi. Dia kemudian mengayunkan pedang besarnya dan menebas. Kaki. Gemuruh. Bayangan pedang hitam melintas di atas cahaya pedang yang mendominasi. Cahaya pedang itu terbelah menjadi dua bagian sebelum meledak. Riak-riak energi yang merusak menyapu ke segala arah seolah-olah akan melahap seluruh ruang. Feng Wu Chen juga terdorong mundur oleh energi ini. Kultifasi leluhur mimpi buruk iblis sudah cukup kuat untuk memicu kesengsaraan surgawi. Secara logika, dia seharusnya memicu guntur kesengsaraan surgawi dengan mengonsumsi pil yang meningkatkan kekuatannya. Namun, tidak ada gerakan di langit. Feng Wu Chen berpikir dalam hati karena dia sepertinya telah menebak sesuatu. Nightmare Old Ancestor, pil itu hanya bisa bertahan selama satu jam. Kamu harus segera mengakhiri pertempuran ini dan membunuh Feng Wu Chen sesegera mungkin, kata Dewa Kuno Xuanyu. Terima kasih banyak, guru. Muridmu pasti tidak akan memberinya kesempatan. Leluhur tua mimpi buruk menyampaikan rasa terima kasihnya. Pada saat ini, dia sangat percaya diri. Leluhur tua mimpi buruk segera melesatkan pedang besarnya. Bayangan hitam muncul satu demi satu, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, leluhur tua mimpi buruk muncul di depan Feng Wu Chen dan menebas dengan ganas menggunakan pedangnya. Serangan ini sangat dahsyat dan tampaknya mampu membelah dunia. Kekuatanmu telah meningkat pesat, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, tidak mau kalah, saat dia menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Dentang. Wah, wah. Saat pedang dan golok beradu, energi mengerikan meletus dan membuat Feng Wu Chen melayang. Kekuatan leluhur tua mimpi buruk telah meningkat beberapa kali lipat. Feng Wu Chen berpikir dalam hati sambil mengerutkan kening. Darah dan energinya bergolak saat rasa sakit yang tajam datang dari lengannya. Tuanku, Jian Chou, Prison Sky, dan yang lainnya merasa khawatir. Tidak seorang pun menduga terjadinya kejadian yang tiba-tiba ini. Melihat leluhur tua mimpi buruk menang, Mokian Xiao dan yang lainnya mulai bersorak. Mereka semua merasa seolah-olah telah kembali dari neraka ke surga. Ayo. Setelah melemparkan Feng Wu Chen dengan pedangnya, leluhur tua mimpi buruk mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan dan menebasnya dengan pedangnya lagi, tidak memberi Feng Wu Chen kesempatan untuk mengatur nafas. Desir. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang emas tiba-tiba melintas melewati bahu leluhur tua mimpi buruk, menyebabkan darah muncrat keluar. Apa? Wajah leluhur tua mimpi buruk berubah saat matanya melebar. Kecepatannya yang mengerikan tidak hanya gagal mengenai Feng Wu Chen, tetapi dia juga telah ditusuk oleh pedang. Ayo. Sosok Feng Wu Chen muncul di belakang leluhur tua mimpi buruk dengan cara yang ajaib dan berkata dengan dingin, kekuatan tidak berarti segalanya. Huff. Leluhur tua mimpi buruk mendengus marah dan berbalik untuk mengayunkan pedangnya. Kau bahkan tidak tahu di mana aku berada. Jadi bagaimana jika kekuatanmu meningkat? Tepat saat leluhur tua mimpi buruk berbalik, suara dingin Feng Wu Chen anehnya datang dari belakangnya. Ledakan. Pedang Feng Wu Chen menebas dan melemparkan leluhur tua mimpi buruk dengan suara ledakan. Bahkan dengan bantuan ramuan, kecepatannya masih ditekan oleh Feng Wu Chen. Terima kasih telah menonton.